Halo Besti, apa kabar? Apakah kalian tahu kalau pemerintah ingin bagi-bagi kompor listrik secara gratis? Ini adalah perbandingan lebih hemat mana antara kompor gas dengan kompor listrik? Selamat menonton! Ini perbandingan hitungan biaya penggunaan kompor listrik dan kompor gas kompor adalah alat masak yang mengeluarkan panas untuk membuat makanan. Setidaknya, ada tiga jenis kompor yang bisa kita temukan saat ini, yaitu kompor gas, kompor listrik, dan kompor induksi. Perbedaan dari ketiga jenis kompor ini terletak dari sumber energi panas yang dihasilkan atau bahan bakar yang digunakan. Kompor gas menggunakan bahan bakar gas LPG yang menyalurkan panas melalui selang. Lain halnya dengan kompor listrik dan induksi yang menggunakan aliran listrik untuk mendapatkan panas. Meski sama-sama menggunakan listrik, tetapi keduanya juga punya cara kerja dan efisiensi. Yang berbeda Dari ketiga kompor tersebut, memang kompor gas paling banyak digemari. Karena tergolong sebagai kompor konvensional, banyak orang menilai bahwa penggunaan kompor gas jauh lebih mudah dan hemat ketimbang kompor listrik. Namun, apakah benar kompor gas lebih hemat daripada kompor listrik melansir dari beberapa media lokal, Direktur Utama PLN, Darmawan Prasojo, dalam rapat kerja. Dengan Komisi DPR 7 beberapa waktu lalu menyebutkan bahwa penggunaan kompor listrik dapat menghemat 10-15 persen biaya masak daripada kompor gas. Menurut Darmawan, harga 1 kg LPG subsidi mencapai 4.250 rupiah. Setelah melewati rantai distribusi, kita setidaknya perlu membayar sebesar 5.250 rupiah per kilogram. Jadi, bila kita membutuhkan 1 kg gas untuk memasak, maka kita harus mengeluarkan biaya 5.250 rupiah. Sedangkan dari hasil uji coba yang dilakukan PLN, untuk pemakaian kompor listrik kita hanya perlu mengeluarkan biaya sebesar 4.550 rupiah. Ini setara dengan 1 kg gas lantas. Berapa biaya perbandingan kompor listrik dan gas jika tanpa subsidi menurut situs resmi PLN, rumah tangga kecil rata-rata mengonsumsi 11,4 kg LPG. Jika tanpa subsidi Masyarakat harus membayar sekitar 204 ribuan rupiah setiap bulannya. Nah, 1 kg LPG setara dengan 7,19 kWh. Sedangkan harga listrik tanpa subsidi adalah 1.444,7 kWh. Bila dikonversikan, kamu membutuhkan sekitar 82 kWh untuk memasak menggunakan kompor listrik setiap bulannya. Dengan begitu, kamu perlu membayar biaya listrik tanpa subsidi sebesar 118 ribuan rupiah per bulan. Jadi, kita bisa menghemat 86 ribuan rupiah jika memakai kompor listrik berdasarkan hitungan biaya tersebut. Nah, itu dia perbandingan kompor listrik dan gas. Jadi, apakah kamu tertarik untuk memakai kompor listrik dan induksi? Sekian, dan terima kasih banyak yang telah menonton sampai selesai. Semoga video ini dapat menambah wawasan bagi para besti sekalian. Masa nonton doang, tapi enggak subscribe. Juwax